Oke, jarak 43 meter, kita lihat target yang ini ya, ini ada kaleng, dia meter 6 cm, saya gantung. Kembali 5 kali ya, 43 meter, kita lihat. Hit ya, kita lihat lagi. Hit ya. Ya, sudah tiga kali shoot, tiga kali hit ya. Ya, akurasinya cukup bagus untuk jarak 43 meter, ini saya copot dari lensanya ini ya. Itu, ya, jaraknya segitu tuh bro, 43 meter, kalau pakai ini biasa sih nggak kelihatan ya, kita lihat. Ini unitnya, ya, standar, murah meriah, scope 4x32, ya, nggak ada yang istimewa. Jadi ini saya mau menunjukkan ya, salah satu orang yang mudah bersyukur dan mudah happy, itu orang yang bisa mensyukuri apa yang dia miliki sambil berusaha dengan keras untuk mencapai hasil yang setinggi mungkin. Wah, tembus, platnya ketipisan ini ya. Aneh ya, cuma 5 kali pompa, padahal 43 meter kok, ini cukup tebal kok bisa tembus ya, di luar perhitungan ini. Ini, jaraknya cukup jauh ya dari sini ya, shootnya ya. Di FB teman saya itu saya melihat ya, ada seorang kapten ya, penerbang, penerbang yang hebat, ya, intelijensinya tinggi juga. Katanya mencerkekan istrinya, karena istrinya katanya selingkuh, tapi istrinya nggak ngaku. Nah, ini di sini ya, perselingkuhan ya, seperti kemarin konglomerat yang selingkuh juga. Ini bersyukurlah selalu ya, di buku ini ya. Don't sweat ya, penting sekali. Jadi, seperti tadi saya tunjukkan, saya shoot 3 kali, hit, ya, kaleng itu tuh ya. Tapi nggak perfect, nggak di tengah, padahal tadi pagi saya nyoba, pas tengah nih bro. Waduh, gimana ini? Terus, yang waktu kemarin-kemarin juga kan kena tengah terus tuh, 40 meter ya, 43 meter ya. Hit di tengah terus ya, bisa dapet shoot. Ini juga ya, bisa dapet ya, tengah. Jadi, kita harus realistis ya. Yang pertama, bersyukurlah selalu. Untung masih masuk kalengnya, nggak melenceng keluar ya. Terus, jangan menyesali bahwa si senapan ini tidak sesuai dengan harapan saya. Ya, jadi kita harus koreksi. Ya, seperti yang saya bilang, perselingkuhan itu karena dua orang. Karena suaminya dan istrinya. Ya, jadi si suaminya juga harus koreksi. Kenapa bisa selingkuh? Apakah dia terlalu otoriter? Ya, apakah dia terlalu miskin untuk standar istrinya ya. Atau kemampuan seksualnya di bawah nafsu istrinya. Seksual itu kan, seksual desire itu kan, libido itu soalnya kayak nafsu makan. Ada yang nafsu makannya banyak, ada yang sedikit. Ya, ada yang nafsu makannya sedikit, asal berkualitas, nggak apa-apa. Ada yang bahannya harus banyak. Nafsunya banyak, dagingnya banyak. Nah, itu ya. Repot. Jadi, kalau misalnya punya piaraan, bukan piaraan, apa ya. Punya macan di rumah, ya harus siap daging yang banyak. Mungkin talan dagingnya harus banyak. Ya, jadi jangan menyesali ya. Terus, ini rumput di halaman tetangga tidak selalu lebih hijau. Jangan membandingkan ya. Jangan saya mikir, wah gila, PCP punya teman saya 50 meter nitik terus. Ya, punya dia harganya 50 juta. Jangan dibandingin, punya saya harganya 700 ribu. Ya kan? Oke, jadi ini penting sekali ya dalam semua aspek kehidupan ya. Itu kenapa kemarin kakak saya bilang masalah dengan orang tua segala macem. Saya bilang itu, yang pertama itu jangan membandingkan. Anak juga nggak boleh membandingkan orang tuanya dengan orang tua orang lain. Dan orang tua juga tidak boleh membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Nggak bisa, orang tua itu mikir misalnya, Aduh, anaknya si ini hebat sekali ya. Orang tuanya dikasih tiket, keluar negeri, jalan-jalan, segala macem. Yang lebih siang anaknya sendiri aja ke luar negeri. Nggak pernah punya paspor aja. Realistis. Sesuatu yang kita capai di masa lalu, anggaplah itu sebagai suatu motivasi. Kalaupun masa lalu ada kegagalan, jangan dijadikan alasan bahwa sekarang ini harus gagal juga. Jadi, kita ambil sisi positifnya. Sisi positifnya, Dimana sih? Kesalahannya ada di kita sendiri. Suaminya juga andil salah. Suaminya sibuk, istrinya selingkuh. Nyalain istrinya. Nggak bisa. Kita harus ngerti, Oh, porsi kerjanya segini. Saya menikah dengan cewek yang tidak matre, tapi dia menuntut pengabdian. Berarti saya harus mengurangi porsi kerja. Itu juga, bro. Ini salah satu sisi pandangan shooter terhadap suatu filosofi hidup mengenai perselingkuhan dan mengenai hubungan dengan pasangan dan orang tua dan anak. Oke, bro. Gitu ya. Oke.